Hai sahabat rakor kita bertemu lagi untuk membahas spoiler episode ke-18 drama Mr. Queen Di akhir episode ke-17 drama Mr. Queen, sepupu ratu dan raja beradu pedang sungguhan Dimana raja hanya sendiri tanpa dikawal saudara raja atau pengawal lainnya Berbeda dengan sepupu ratu yang memiliki 4 prajurit Sesuatu hal yang benar-benar mustahil jika dipikir secara logika Raja dijebak dan dilawan oleh bawahannya sendiri Kepala sepupu ratu bisa menjadi taruhannya Sepupu ratu terluka di bagian pundak karena raja sedangkan raja terluka di bagian lengannya Spoiler episode ke-18 memperlihatkan Ratu berusaha menjaga kandungannya dengan baik dengan cara makan makanan yang banyak dan sehat Sampai membuat kepala Dayancoy tidak bisa berbuat apa-apa Ekspresi wajahnya terlihat sangat khawatir kepada ratu Di tempat yang lain raja terlihat berlari dari kejaran sepupu ratu sambil memegang lengannya Mengarah menuju tebing Raja bingung harus berbuat apa karena jalan buntu dan dikepung sepupu ratu dan 4 pengawalnya Raja terpaksa melompat ke dalam jurang Dengan cepat Dayancoy setelah mendapat kabar tentang raja berlari ke kediaman ratu Dan mengatakan jika terjadi sesuatu kepada raja Ratu kaget dan bingung harus berbuat apa Di lain pihak janda ratu sangat bahagia atas kecelakaan yang menimpa raja Karena ia dapat mencari raja baru untuk mengatur kerajaan seperti yang janda ratu inginkan Ratu hanya bisa melamun dan bersedih Memikirkan raja Apakah raja baik-baik saja? Apa raja masih hidup? Entah apa yang dipikirkan ratu Hingga melempar buku catatannya yang telah dibaca oleh raja Choljong saat ratu tertidur Ternyata ada catatan buat ratu dari raja Hal itu membuat ratu menangis membaca catatan tersebut Ratu pasti sangat kehilangan raja Penyiksaan oleh ayah angkat sepupu ratu semakin menjadi Kasian yang dijadikan kambing hitam Semua orang memakai pakaian putih Apa mereka telah mengadakan upacara pemakaman atau upacara kematian untuk raja? Apa mayat raja telah ditemukan? Atau upacara ini hanya untuk orang lain yang meninggal di dalam istana? Jawaban tersebut bisa kita dapatkan besok malam di episode ke-18 Saudara raja benar-benar marah dan ia mendatangi kediaman sepupu ratu untuk mencari tahu yang sebenarnya Tapi mengapa saudara raja malah mengancam sepupu ratu dengan membawa ratu dan meletakkan pedang di leher ratu? Mungkin itu sebagai ancaman agar ia mendapatkan apa yang diinginkan Sepupu ratu benar-benar sangat berbahaya Apakah sepupu ratu ingin menjadi raja? Itulah spoiler episode ke-18 yang bisa saya beritahu Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya